Sampai sekarang dia tetap menjadi ketua DKM Masjid. Karena itu uang itu, walaupun mungkin kasih seribu, dua ribu, lima ribu ke kotak masjid, itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi pengembangan telolis di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Ngimak. Di kesempatan ini Tukang Ngimak suguhkan video fitnahan dari pendeta Saifuddin. Dia menganjurkan untuk tidak menyumbang memasukkan uang ke kotak amal di rumah ibadah umat Islam, yaitu masjid, atau di jalan-jalan karena itu mendukung teroris. Ucapan Udin ini sungguh bikin ketahuan botolnya, ngaku mantan ustad masa tidak tahu penggunaan sedekah di kotak amal, berarti Udin bukan mantan ustad tapi mantan pendusta. Din, jangan disamakan masjid dengan gereja, masjid bukan milik perorangan, tapi kan kalau gereja milik perorangan makanya sampai ada yang gereja dijual atau suratnya digadekan ke bank. Din, kotak amal di masjid diperuntukkan untuk kebutuhan operasional masjid, seperti bayar listrik, bayar air, perawatan masjid, bukan untuk teroris. Masjid tidak seperti gereja yang harus bayar perpuluhan, buah sulung, pemberkatan, yang hasilnya dipakai oleh Udin sendiri selaku pendeta, iya kan Din. Islam tidak seperti itu Udin. Si Udin ngaku ustad tapi botol masa pernah jadi ustad tidak tahu penggunaan uang kotak amal. Benar-benar ODGJ Udin ini. Justru di kampung kami masjid berdiri berdasarkan ketaatan terhadap sang pencipta, untuk itu masjid dibangun dari asas gotong royong, dari mulai harta, tenaga, akal, dan pikiran, semua masyarakat muslim di sekitar bahu-membahu turut serta untuk menyumbangkannya, setelah berdiri masjid butuh biaya perawatan, dan bayar fasilitas yang digunakan seperti listrik, air, dan lain-lain, itu semua dari sedekah yang dimasukkan ke kotak amal. Di sini sangat kelihatan si Taifudin memfitnah, semua masjid yang menyediakan kotak amal, Udin menuduh kotak amal di masjid diperuntukkan untuk teroris, justru kami mengecam teroris. Baik Ihwan Vilah, mari kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kalau saudara cinta NKRI, maka harus tahu siapa yang berkuasa dan siapa yang mempermainkan agama selama ini, dan siapa yang mengisap menjadi Dracula di negara kita ini, dan siapa yang mau menghancurkan negara ini, Anda harus tahu semua. Nah, ada beberapa himbauan kecil yang harus saya sampaikan. Terus terang, jangan Anda masukin uang ke kotak, ke kotak yang minta-minta di jalan, di mana, ataupun di rumah ibadah sekalipun. Berarti Anda nyumbang, nyumbang ke rekening, rekening telolis. Nyumbang ke telolis itu, itu berarti menghancurkan negara kita, menghancurkan Indonesia. Walaupun satu dolar, walaupun satu dolar. Anda tidak tahu mengalirnya uang ini kemana. Maka jangan menyumbang masuk ke kotak rumah ibadah itu. Beda dengan di gereja. Saya memang harus mengkonfirmasikan kepada Anda bahwa tidak ada kaitannya gereja dengan telolis. Nah, di kotak mesin. Makanya ada nama JK yang suka mengundang orang-orang radikal dan mendukung Afganistan. Itu kirim uang ke Afganistan, ke Palestine, ke mana-mana. Dan juga untuk kepentingan dia sendiri. Maka dia menjadi ketua DKM mesjid. Kayaknya seumur hidup. Sampai sekarang dia tetap menjadi ketua DKM mesjid. Karena itu uang itu, walaupun mungkin kasih seribu, dua ribu, lima ribu ke kotak mesjid, itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi penembangan telolis di Indonesia. Jangan pula menyumbang kepada mereka yang minta-minta ke mana-mana itu. Berarti Anda menyumbang telolis. Segala bentuk sumbangan-sumbangan seperti itu sangat berbahaya sekali untuk keselamatan negara Indonesia. Apalagi sekarang menjelang pemilu 24 ini, mereka sudah marah karena ingin segera menjadikan Indonesia negara syariat. Mereka sama sekali tidak suka dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Polisi saja sudah 23 ribu polisi jadi kadrun. 7 ribu tentara TNI jadi kadrun semua. Maka kita harus hati-hati loh sekarang ini. Jumlah mereka ini mengkhawatirkan. Karena menyusup sampai ke polisi dan tentara. Nah itu dapat saya rasakan ketika saya membela MKC. Itu polisinya begitu. Polisi agama. Napoleon Bonaparte juga itu. Itu sudah termasuk polisi agama makanya dia menyiksa MKC. Dia mengeroyong MKC karena membela agama. Supaya tidak ada lagi penista agama katanya. Eh Napoleon, buka dan baca kitab suci kamu itulah. Yang harus dihapus dulu karena isinya mengancam. Membenci. Bahkan boleh mematikan orang karena beda agama Napoleon. Jadi hapus itu dulu baru berhenti itu penistaan itu. Tidak usah lagi dibuat undang-undangnya. Kalau 300 ayat yang saya minta untuk dihapus itu. Selesai negara ini aman. Aman negara ini. Sangat berbahaya sekali itu. Ajakan-ajakan mereka untuk donasi. Termasuk donasi kitab suci. Yang diajak oleh Adi Hidayat, Somat. Mari kita berdonasi untuk kitab suci katanya. 50 ribu, pahalanya panjang-panjang-panjang. Menghafal kitab suci itu berarti termasuk menghafal yang 300 itu. Ayat-ayat ancaman dan penghinaan terhadap minoritas. Hentikan itu iklanmu Adi Hidayat. Jangan. Saya tidak menista dan saya tidak menghina. Saya tidak mau ada urusan dengan itu. Saya hanya mau berbicara kebenaran. Saya mau membela kebenaran. Saya yang mau supaya keadilan ditegakkan di Indonesia. Memang Jokowi tidak berani. Pendeta-pendeta juga tidak berani berbicara seperti saya. Netizen-netizen semua yang berbicara, yang chatting langsung dengan saya. Mengatakan, Saifuddin Ibrahim jangan menista melulu, jangan menghina melulu. Lu sudah jadi gembel di Amerika. Tidak ada urusan bagi saya. Meminjam kata mamat kalau mereka mampu menaruh matahari di tangan kanan saya. Bulan di tangan kiri saya. Supaya aku berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Atau aku hancur karena itu. Saya tetap berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Saya tetap membela keadilan. Jangan menghina saudara saya orang Papua. Tiap hari dimatikan itu. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Ada itu pengusaha di Jakarta. WA ke saya bahwa saya sudah nyumbang seribu kitab suci mereka katanya. Saya kirim ke rekeningnya. Wah Bapak nyumbang kitab suci mereka. Bapak berarti sudah menyiapkan seribu orang. Telolis. Karena kitab mereka itu kitab kebencian. Tidak ada damai sejahteranya di sana. Dan mampu menyelami dan berbicara seperti itu. Ya baru saya ini. Bukan karena kebencian. Tidak ada prijudai sosial saya bagi mereka terhadap mereka. Mereka tahu semua kehidupan saya. Ketika saya masih muslim dulu. Mereka tahu semuanya saya. Saya orang tegas. Saya terlalu jujur untuk berbicara. Bagi membela kebenaran ini. Oke? Jangan nyumbang. Jangan masukkan uang ke kotak itu. Ke kotak rumah ibadah mereka itu. Di sana ada JK. Yang mengumpulkan uang. Dari mesjid seluruh Indonesia. Untuk nyumbang. Bantu telolis. Maka JK itu miring. Terima kasih saudara-saudara. Di video ini si Taifuddin menfitnah memberi menyumbang ke kotak amal di masjid itu mendukung teroris. Hei Udin kamu mengira bayar listrik dan air yang dipakai di masjid uangnya datang dari langit. Hei Taifuddin. Emang kalau mau renovasi masjid uangnya ujuk-ujuk ada di bawah bantal. Benar siya udah gelo Udin main pelintir aja dasar pemakan babi. Hei gelo jangan main fitnah. Kami pengurus masjid tidak ada urusan kami dengan teroris. Justru kami mengecam teroris. Kami mengerti tujuan si Udin ini adalah supaya umat Islam mengabaikan silaturahmi. Dan gotong royong untuk menjaga dan merawat masjid. Bukti nyata omongan si Taifuddin ini memecah belah umat Islam. Mungkin si Taifuddin keinginannya sama seperti di agama Taifuddin harus bayar perpuluhan, pemberkatan, dan buah sulung yang dimakan sendiri dan pakai untuk pelarian ke luar negeri. Islam tidak seperti itu Udin. Demikian yang bisa Tukang Nyimak sampaikan. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.